Assalamualaikum teman-teman hari ini saya mau masak sayur gambas untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan sayur gambas secukupnya nah ini teman-teman disini saya ada satu buah ya atau satu panjang satu biji sayur gambas lalu kupas sayur gambas sampai bersih ya teman-teman dan ini itu ya boleh tidak terlalu bersih karena untuk yang kulitnya yang masih hijau masih boleh dimakan jangan lupa dicuci bersih ya teman-teman dan potong sayur gambas ya nah disini saya potongnya seperti ini saja untuk teman-teman disesuaikan saja yang bagaimana cara motongnya dan saya motongnya sepertinya fungsinya adalah biar cepat matang ya ketika nanti dimasak kemudian siapkan jamur untuk campuran ya teman-teman dan ini saya menggunakan 5 biji saja dan jangan lupa dicuci bersih dan kita potong belah jadi dua saja untuk teman-teman disesuaikan saja ya mau bagaimana cara cara motongnya kemudian ini ya teman-teman tambahkan sedikit daging sapi ini saya menggunakan kurang lebih dua genggam tangan dan ini daging sapi sudah saya potong tipis-tipis nah saya potongnya seperti ini dan kemudian ini sudah saya kasih bumbu ya teman-teman bumbu daging sapi adalah sedikit garat sedikit kecap asin sedikit merica bubuk dan sedikit gula tambahkan sedikit tepung maizena diaduk rata dan tambahkan sedikit minyak goreng atau boleh juga ditambah dengan minyak wijen kemudian diaduk rata dan diamkan kurang lebih 30 menit biarkan bumbu meresap dulu nah untuk teman-teman kalau bumbu daging sapi yang sudah dipotong tipis-tipis seperti ini jangan menggunakan garam karena garam akan membuat daging sapi mengeras ya ketika dimasak nah ini diamkan kurang lebih 30 menit dulu siapkan untuk bumbu kasarnya ya teman-teman disini saya menggunakan tiga iris atau tiga potong jahe nah ini jahe jangan lupa dicuci bersih lalu dipotong ya dan ini saya potong lagi jadi seperti kura api nah seperti ini dan kemudian ini ya teman-teman saya siapkan dengan tiga siung bawang putih jangan lupa dicuci bersih dan disini saya gebrek lalu kita cincang kasar kita siap masak ya teman-teman didihkan air secukupnya setelah air mendidih lalu masukkan jamur sekalian masukkan sayur gembas intinya rebus sayur sebentar saja rebus sayur asal alum saja ya teman-teman dan kemudian kita angkat lalu panaskan sedikit minyak dan tumis bawang putih dan jahe tumis harum ya teman-teman lalu masukkan daging sapi daging sapi tumis kurang lebih setengah matang kemudian ini ya teman-teman tambahkan kaldu ayam ini saya menggunakan kurang lebih tiga sendok makan kaldu ayam sudah mendidih lalu masukkan sayuran bumbu dengan satu sendok teh garam atau secukupnya satu sendok teh gula tambahkan sedikit merica bubuk kemudian tambahkan satu sendok makan saus tiram satu sendok teh minyak wijen kemudian kita aduk rata sambil diaduk rata jangan lupa tes rasa ya teman-teman apa yang kurang ya untuk bumbunya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan penyedap rasa atau kaldu bubuk juga silahkan ya Nah sekiranya bumbunya sudah pas rasa sudah oke dan ini semuanya sudah matang kemudian tambahkan ini ya teman-teman tepung pengental saya menggunakan tepung kanji secukupnya ya dan yang sudah terlarukan dengan air nah ini teman-teman gunakan secukupnya saja jangan terlalu kental dan jangan terlalu enjar nah ini sudah kurang lebih dan kemudian siap untuk diangkat nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja simple saja jadinya seperti ini resep ini ya teman-teman sayur gambas atau sayur oyong dimasak atau ditomis dengan daging sapi dan ditambah dengan ini ya jamur ini kalau di Indonesia jamur apa saya kurang tahu ya kalau di Hongkong ini adalah namanya cukup nah resep yang sangat simpel mudah cara buatnya untuk bahan pun mudah didapat harga juga terjangkau ya murah dan resep ini tentunya disukai keluarga ya teman-teman dan anak-anak pastinya juga suka banget ya karena ini tidak pedas bagi teman-teman yang suka pedas ya simpel saja silahkan menambahkan cabai rawit atau saus sambal tentunya itu akan nikmat banget resep ini tentunya enak banget ya teman-teman simpel cara masaknya bumbu yang sangat sederhana yang jelas menu sehat cocok banget untuk lauk makan nasi lauk makan mie di gaduh seperti ini juga nikmat nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati